Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang teman-teman semua Sahabat-sahabat saya, para youtuber dan juga para penggemar atau penggiat media sosial Dimanapun saja anda berada Semoga hari ini anda semua dalam keadaan sehat Tidak kurang satu apapun dan selalu dalam hidup dengan Allah SWT Jumpa lagi dengan saya channel youtube Johan Chandra Dinata Yang akan menyampaikan informasi-informasi tentang penipuan-penipuan Dengan berbagai macam modus yang sedang marak terjadi di tempat kita Sebelumnya dukung channel saya Johan Chandra Dinata Dengan mengklik tombol subscribe, di like, di share, kemudian dibagikan kepada orang-orang terdekat anda Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya Agar anda bisa selalu tetap mendapatkan video-video terbaru Dari channel youtube Johan Chandra Dinata Oke baiklah teman-teman semua Masih seputar penipuan dan pemerasan modus BCS Yang saat ini masih terus marak terjadi di tempat kita Tentunya Perjuangan dan upaya kita bersama Itulah langkah yang bisa menghentikan aksi-aksi para pelaku ini Yang Menjadi korban adalah Orang-orang di sekitar kita Jadi tugas kita adalah bagaimana ini bisa berhenti Atau setidak-tidaknya bisa berkurang Sehingga ruang gerak pelaku itu semakin sempit Dan pada akhirnya tidak ada lagi ruang gerak bagi mereka Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan penekanan tentang Modus BCS ini pada saat Korban Ternyata di jebak Misalnya begini Korban yang tadinya tidak tahu Ada modus seperti ini tiba-tiba diajak BCS oleh seseorang Entah laki entah perempuan ya Kalau dia ini untuk semua video ini untuk semua baik laki maupun perempuan Ketika ada yang mengajak BCS Anda tertarik Anda berminat kemudian Anda melakukan BCS Dan itu ternyata pelakunya adalah penjahat Lalu direkam video Anda kemudian Anda diancam pada hari itu atau keesokan harinya Nah disini titik tekan yang paling penting Pada saat awal mengalami jebakan seperti ini Biasanya korban itu kaget Stress Merasa dirinya bodoh Merasa dirinya kok bisa Ditipu seperti ini Nah itu yang diserang adalah fisikologis Intimidasi korban pada saat itu Dengan ancaman-ancaman Akan disebar di media sosial Akan disebar dibagikan kepada kerabat-kerabat Itu yang menjadi beban fisikis Yang sangat mengganggu korban Nah pada saat itulah terkadang korban tidak mau ambil langkah Tidak mau mengambil langkah yang rumit Dia ingin langkah yang pintas Dia ingin cepat itu selesai Artinya dia pada saat itu juga memenuhi keinginan pelaku Yang tentunya meminta sejumlah uang Sebagai tebusan agar PCS itu tidak disebarluaskan Bervariasi dari ratusan ribu Jutaan rupiah Bahkan sampai belasan juta Tapi biasanya masih main jutaan ya 2 juta 3 juta Dan itu menurut kita Kalau saat awal kita mendapat ancaman seperti itu Mungkin uang segitu kita anggap tidak begitu besar Yang penting Jangan disebar video saya dan kemudian tolong dihapus Kata si pelaku oke Itu yang akan kami kerjakan Tapi kirimkan dulu uang Ternyata Anda jangan berpikir Itu selesai Karena pelaku Apabila Anda kirim uang Pelaku merasa Anda sudah bisa dikuasai Yakinlah sama saya bahwa satu saat 2-3 hari kemudian Pasti dia akan meminta uang kembali Dengan alasan-alasan yang sudah mereka rancang Yang sudah mereka yasa Agar Anda mau Masih mau mengirim uang Dan itu terus-terus-terus-terus Akan dimintai uang Nah disini Hal yang paling penting adalah Ketika awal Anda mengalami jebakan seperti ini Yang pertama adalah Anda jangan panik Anda jangan panik dulu Anda jangan kirim uang dulu Jangan Anda balas chattingnya atau ancamannya Abaikan saja Sebaiknya Anda berpikir dulu jernih Anda bisa konsultasi dengan seseorang yang mungkin Anda percaya Juga Anda bisa dulu mencari informasi-informasi di Youtube Ya Tentang penipuan-penipuan seperti ini Jangan Anda layani Jangan Anda bayar dulu Jangan Anda baca chatnya Oh boleh dibaca Tapi abaikan saja dulu Anda lebih baik Anda siapkan beberapa jam Atau beberapa waktu Untuk menenangkan diri Anda dulu Karena pada saat itu Anda saat itu sedang panik Sehingga apapun akan Anda lakukan Yang penting masalah Anda selesai Itu tidak menjamin masalah Anda selesai Ketika Anda mengirimkan uang pada hari itu Belum tentu menjamin akan selesai Karena sekali Anda kirim uang Maka uang akan terus diminta Diminta dan diminta Nah apakah dari itu Ketika Anda pertama kali mengalami hal seperti ini Merasa dijebak Kemudian diperas Sabar dulu Calling down dulu Tahan dulu ya Jangan panik Tenangkan pikiran Anda Anda cari informasi di Youtube Bagaimana cara mengatasinya Anda berdiskusi dengan orang Mungkin ada yang tahu Dengan masalah seperti ini Atau bisa Anda hubungi channel saya Karena ada nomor teleponnya di situ Oke Nah Setelah pikiran Anda tenang Maka Langkah selanjutnya adalah Ketenangan Anda Yang akan mampu melawan itu Bukan dengan uang Ketenangan Anda Ketenangan Anda yang akan menyelesaikan masalah itu Bukan dengan uang Anda Artinya apa Tidak usah Anda kirim uang Serepiah pun Ya Tapi apa yang harus kita lakukan Ambil langkah Pengamanan yang paling permanen Yang paling sip Untuk sementara ini adalah Anda harus terpaksa membuang nomor lama Anda Yang digunakan untuk berkomunikasi dengan pelaku Tujuannya apa Untuk menghindari Ancaman Karena ancaman-ancaman pelaku Sangat tajam Sangat menusuk Psikologis Anda Sangat menggoncangkan mental Anda Ancamannya sangat-sangat Membuat Anda terganggu Kalimat-kalimatnya itu ya Nah bagaimana Supaya itu Anda tidak terganggu Dengan ancaman itu Yang pertama adalah Anda harus rela Mengganti nomor Anda yang lama Dengan nomor yang baru Nomor yang lama yang ada sama pelaku Anda buang Sehingga dia tidak bisa lagi menghubungi Menghubungi atau berkomunikasi dengan Anda Yang kedua Anda pelajari dulu Anda kenal dengan pelaku ini Melalui media sosial apa Katakanlah Facebook Anda berawal Awalnya bertemu di Facebook Berkenalan di Facebook Melalui Messenger Maka segera saat itu juga Langkah kedua Anda adalah Hapus semua Isi Dokumen Atau foto-foto Ya Teman-teman Anda Yang ada di Facebook Segera Anda hapus semua dulu Setelah itu Sudah kosong Sudah bersih Maka akun Facebook Anda Anda tutup saja Anda hapus Lebih baik Anda tidak ber-Facebook dulu Tidak bermexas dulu Anda tahan dulu diri Anda Nanti satu saat Kalau sudah mau bermexas lagi Sebaiknya Anda buka Akun yang baru Itu ya Itu langkah yang kedua Langkah yang ketiga adalah Intropeksi diri Mungkin selama ini Anda Ada salah Ada kekurangan Yang mungkin Allah tidak suka Sehingga ini adalah Anda anggap sebagai teguran Dari Allah SWT Maka dari itu bertobat Berdo'alah Ya kan Ikutilah Ke jalan Allah Jalan yang benar Dan tak lupa Sisikan sedikit Rezeki Anda Untuk berserkah Kepada Anak yatim Dan para pakir misin Insya Allah Apabila langkah-langkah itu Sudah Anda lakukan Allah akan tutup Aib Anda Itu ya Jadi saat Saya sampaikan lagi Saat Anda Merasa terjebak Kemudian langsung Diancam Jangan dulu Anda mengirimkan uang Anda berpikir dulu Anda tenangkan dulu diri Anda Karena Ketenangan inilah Yang bisa Menghentikan masalah Anda Bukan uang Anda Ingat Itu saja dari saya Channel Youtube Johan Candar Dinata Dan saya mohon video ini bisa dibagikan Kepada yang lain Agar video ini bisa Sampai informasi-informasinya Bisa meluas Sehingga Ruang gerak pelaku Semakin sempit Karena banyak Masyarakat yang sudah Mengetahui Modus-modus penipuan Seperti ini Salam cerdas Dari Youtube Johan Candar Dinata Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax 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 Terima kasih.